Alright, dari Onyx lineup rating 6,7 lawan 5,8, gak terlalu jauh untuk early to meet game-nya ini dia, dipegang oleh Onyx. Mereka punya CC, mereka punya power untuk bisa langsung instant burst down berkat kehadiran Kadita plus Petrify nanti. Oke, itu dia game yang pertama menjadi milik Evos Glory, game kedua menjadi milik dari Onyx. Dan game yang ketiga, entah akan menjadi milik siapa lagi karena drafting pass pun sudah berhasil kita lewati. Jadi, MPL Arena untuk sekarang sekali lagi, mana suaranya. Woo, match point. Evos Glory, apakah mampu mengembalikan kembali kejayaannya atau di atas langit masih tetap ada Onyx. Jadi kita akan melihat bersama-sama Suns dengan satu hero andalannya Valentina begitu agresif. Oke, dan Anavel sukses. Tapi serem ya, ada E-Boy yang datang ya, meskipun gak ada air tapi masih melayang juga. Itu di depannya melintas aja loh gitu, serem banget gitu. Iya sih om, bener. Iya betul kan? Melayang disitu. Wets! Tertarik ya, tapi panda. Gedenya sama. Tapi masalahnya kalau misalkan ketarik terus dia buka heavy spin nanti ya kalau udah menginjak level 4 itu kan bisa ngedenay balik ya. Setuju, setuju. Oke. Dreams dengan emblem support dan juga pull yourself together ya. Oke lebih memaksimalkan nantinya untuk efek clicker yang bisa dipakai oleh Dreams. Dan support, support Franco nih. Punya movement speed. Terus juga dia pakai agility. Jadi secara pergerakan pastinya satu rapid boots akan sangat membantu pergerakan Franco. Iya. Dan Anavel berhasil mendapatkan satu lagi keuntungan untuk tubuhnya. Ini juga Lutfi gak akan dikasih pergerakan yang lebih leluasa ya. Dia udah mulai ditekan juga bahkan dicicil pelan-pelan. Ramai di arah bawah sama-sama mengumpulkan XP untuk menginjak level 4 nantinya sebelum set up menuju ke arah turtle dilakukan. Oke, Fluffy dan Klaukun masih tetap berada di dalam satu landing yang sama. Ramping depan berbeda Dreams hampir saja. Ketibaan panda ya? Iya. Susah juga. Kenapa di-slip ya? Kuset itu bener-bener loh, ditahan loh, di-freeze loh. Yap, dia betul-betul tahan banget penunggu ya untuk nantinya sama-sama menginjak level 4 tapi ya di bawah sudah mulai terjadi keramaian juga. Dan sekarang peraduan antara tank jungler nih sama-sama bisa pegang duluan. Yap, tapi kayaknya pasti bakal ditunggu juga upaya dari... Mas, tertariklah sudah tapi untungnya Dreams belum level 4. Yap, dan itu ada flicker juga yang dibuka ya. Yap, dan sekarang turtle nya akan menjadi mix siapa karena sekarang heavy spin nya berhasil menjepit lagi ke arah beberapa player. Bahkan hanya ada pergerakan dari Fredrin yang berhasil dicepit dari tersebut. Fluffy mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player tapi Lutfi tepat ada di depan matanya. Lutfi masih berhasil selamat dan juga pergi dari area itu. Yes, dan itu dia satu buah keunggulan yang cukup besar dari sosok Akai heavy spin. Dia bisa membuat siapapun menjauh dan akhirnya retribution yang on point pula berhasil untuk bisa membuat dari Onyx dapetin objektif di early game nya. Yap, Lutfi juga tadi cukup licin dia masih bisa kabur ternyata. Sedangkan untuk area top nya, wow ini dia cewek yang sanggup untuk menahan gebrakan dari dua pemain Evos. Oke, perlahan-lahan dominasi Evos sudah mulai terasa ya pressure-pressure nya juga. Dan kita masih belum melihat adanya kombinasi dari Dreams nih untuk bisa melakukan adanya pick of power. Yap. Dan justru ini Kibo yang semakin leluasa untuk menginjak area jungle dari Evos Flory dan Retri dipaksa untuk dibuka. Ya itu dia memang ya dari Kibo yang selalu masuk ke jungle musuh. Mengganggu juga dan bahkan mungkin threat ya, ancaman yang bisa diberikan dari Kibo. Tertariklah sudah ada plot-an untuk kali ini. Selesai. Itu dia baru kita bahas. Ya untuk hero tipikal setup itu paling sulit ketemu Franco. Oke dan Dreams pun langsung saja diantar karya atas. Ini dia paket same day sepertinya. Langsung berhasil diantarkan tepat berada di dalam, mau tertaring ada di bagian atas. Bahkan branch nya pun langsung balik badan jauh dari tersebut. Yap, satu point kill yang ternyata juga diambil sama Evos Glory berhasil untuk dibalas. Dreams nya di punish dan Anavel. Ini juga susah banget buat di pick off sih. Ini tinggal nunggu ceweknya selesai dengan item-itemnya untuk ikut fight nanti. Untuk bisa menumbangkan ke arah Anavel. Ya cewek juga terlihat cukup luas ya untuk di area top. Penang malah. Ada sedikit platingan tadi. Didapetin juga sama cewek. Fight of Seven. Hampir saja. Oke. Kiboy. Waduh. Masih loh. Masih. Dengan sebuah rough wave defensif dari Kiboy. Lebih super secure aja sih ya. Karena kita gak tau gerakan apa yang nantinya akan bisa dilakukan oleh Dreams dan juga branch. Setuju tapi dia udah ngebuang semuanya. Yang jelas informasi masuk dan masih ada blank on. Yap. Sementara sekarang coba kita lihat Klaukun nya. Ada di area dari Turtle dan mereka berusaha untuk bisa mendekat. Tapi Iron Hooknya tadi gak kena karena siapapun dan berhasil diusir lagi dengan satu heavy spin. Itu dia heavy spin. Yang tidak bisa membuat siapapun mendekat. Dan akhirnya kembali objektif bisa diamankan oleh Kairi. Turtle yang kedua berhasil didapatkan. Mengincap menitlimah. Udah gak akan ada lagi platingan takdihat. Yap. Pertempurannya kembali terjadi dan Dreams. Jadi korban bahkan branch nya. Terjebak. Wah justru ya trapping yang dilakukan ketrap balik. Dengan adanya sebuah kejutan juga yang bisa dibawakan oleh Kiboy. Dan juga cewek di area Turtle Plane. Dan demat yang dimiliki sangat-sangat cukup sekali tadi. Blazing Duet Rough Wave. Klaukun. Yap-yap-yap dan Sans. Oke Klaukun nya. Purify. Berusaha untuk bisa kabur. Yap. Dan juga ada Eternal Guard sendiri dia tuh ya di belakang lah. Aku tolong aku dikejar. Itu Klaukun kalau gak Purify itu bisa tumbang sih. Beda cerita juga. Itu bisa knock up terus dikasih arcane shade lagi. Tapi ya dengan Purify Save the Day kali ini. Tapi lihat bagaimana cewek lagi-lagi free. Dan bahkan satu Ultra Top Turret berhasil dihancurkan Om. Ya dan Aka ya Brute Force tuh. Yang dibeli oleh Kairi juga. Yap. Ada physical defense tambahan. Ini, 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 ini. Hampir aja. Bisakah mereka mendapatkan satu point kill? Kembalikan Anavel nya. Langsung memegang di bagian terdepan Anavel sendirian. Sedikit lagi fitur saya yang dimiliki oleh Kairi. Tapi Kairi masih berhasil selamat dan juga pergi dari area tengah. Yap, dan Kairi masih bisa selamat. Dari sergapan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Glory pula. Karena tadi kombinasinya masuk banget ya Om. Yap, semuanya dimakan tadi oleh Kairi. Dan dia sanggup untuk keluar juga source spell dari EVOS. Habis tadi ditelen Kairi. Sementara untuk player head-to-head kita melihat antara Klaukun bersama dengan Sans. Yang dimana Sans memang kayak di EGPM untuk Hero Pool juga terlihat cukup unggul. Wah, di tempat yang berbeda Lurby bisa gak dia berselamat. Dia juga kabur. Digeprak kayak begitu. Di pegang. Itu bener-bener kepegang banget ya. Masih ada bloodhuntan yang memang sudah dilepaskan juga. Dan kali ini untuk kontes di Turtle. Memang hilang satu pemain dari Onyx. Tapi dari EVOS juga mereka harus waspada nih. Karena untuk bagian bawahnya ini bisa di split nantinya oleh cewek. Yap, konsil. Oke konsil akan bergerak ke arah mana. Tapi Klaukun mencoba untuk bisa menghalangi sedikit kedatangan dari beberapa player Onyx. Ini tugasnya Dreams banyak banget ya. Dia harus nyulik. Dia harus backup. Yap. Dan sekarang akan mendarat kemana ke Black Dragon Foamnya. Lagi dan lagi Turtle-nya berhasil diamankan. Karena EVspinnya begitu baik bisa dihasilkan. Tapi Fluffy-nya berhasil diajukan dan Dreams-nya pun masih berusaha untuk bisa kaburnya tersebut. Tapi di bagian belakang dikejaran bisa-bisa. Bahkan ditarik dengan satu Iron Hook. Tapi masih ada Brunch yang bisa membahaskan keadaan. Dan Luffy masih selamat untuk kali ini. Wah Anavel tertinggal. Wah. Oke ya Anavel-nya sendirian ada Sans. Yang masih bisa mengantarkan damage dan juga memberikan gangguan. Tapi Brunch-nya tepat berada di tengah-tengah cukup berbahaya. Dan Anavel harus menjaga area Purple Buff-nya. Karena ada Kyrie yang melihat dari kejauhan. Wah itu Oppressor Red hampir saja bisa menumbangkan dan men-shut down ke arah cewek. Tapi wah. Waduh hampir ada Fluffy. Hilang dengan sangat cepat tapi Keyboy pasrah. Karena memang udah gak ada lagi yang bisa dilakukan ya. Sourcenya udah habis semua juga. Setuju. Tapi pertukarannya ini lagi-lagi terjadi romer tukar XP. Ya betul itu mahal banget juga lah. Paling ini romer loh. Romer yang kita tahu memang tugasnya dia adalah cari informasi. Tapi bisa ngedulk demo sekarang. Lagi-lagi Bloodwings menjadi senjata utama dan cewek. Sudah punya Golden Stuff. One Pixel HP tadi yang menyelamatkan cewek. Yang membuat dia gak perlu apa-apa lagi. Ya dia tinggal isi HPnya di Jungle. Dan balik lagi untuk push di bagian top. Yap. Ini gak ada yang bisa menghentikan kan. Karena akhirnya tadi yang aku bilang. Dreams ini PRnya banyak. Dia harus bisa cover up branchnya. Dari senangannya Keyboy. Hampir. Dan juga dia harus bisa mencari dan menget stop. Keberadaan dari cewek. Yap. Lagi-lagi dua Bloodwings yang terjadi juga. Sans Bloodwings. Keyboy Bloodwings. Lagi ya. Lagi nih sama. Lagi ini ya. Langganan Bloodwings nih. Sekarang aneh nih ya. Iya. Kita jadi stylist Bloodwings selaris nih. Subscribe dia ke Bloodwings nih ya. Tapi ya untuk sejauh ini. Memang masih belum ada jawaban sih dari Force Glory. Gimana caranya mengembalikan keadaan. Kecuali menunggu. Brands nya juga untuk bisa dapetin power spike nya. Ya makanya Lutwi juga. Kelihatan dia udah menang level ya sekarang. Dan bahkan dengan item yang cukup membuni tadi. Buat Lutwi ada war axe nya. Sangat sustain. Dan bermodalkan dengan vengeance. Bisa menjadi senjata utama juga. Lord sudah muncul. Lordnya udah mulai dipoke pelan-pelan. Oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi Anavel Thornseal. Udah mulai masuk ke area dari Lord. Tapi. Jepitan dari Kyrie itu lagi-lagi. Sama persis. Keberadaannya pas Anavel. Ini dari tadi loh. Tiga kali. Bener-bener tiga kali udah didorong-dorong. Di dalam masalah dijepitnya. Jadi posisi mungkin dari Anavel akan harus lebih perhatikan lagi. Dan Anavel kalau memang mau coba buat kontes. Ini setup nya harus bisa rapi juga. Yap. Dan Fluffy. Lompat ke tempat berbeda. Heavy speed dikeluarkan. Berhasil menjepikan arah Anavel. Dan Anavel. Hilang. Oke. Emang posisinya berbeda ya. Ternyata dijepitnya duluan. Iya. Sebelum dia masuk. Oke. Dan ini akan menjadi. Pre-Lord untuk Onyx. Tanpa adanya gangguan. Karena sang pemegang raten. Buset ya Key Boy bener-bener mencoba untuk bisa masuk. Namun masih gagal untuk bisa menggigit dan juga menghilangkan karadil Key Boy. Oh pasti dikejar. Belum berakhir sampai disana. Oke. Karena lanjutan demi lanjutan juga dari Onyx. Mereka udah pede dari itemnya udah selesai. Dan Cici Lutfi. Ini juga serem loh. Satu curtain call yang bisa mengikat dua pemain berbarengan. Akan mudah buat stun tinggal melompat. Yap. Dan sekarang inner inner turret akan segera dihancurkan. Menyisakan satu di arah tengah pun. Sulit untuk bisa di defense harusnya karena ada wave lagi. Uh. Iron Hook. Hampir aja. Hampir. Ini bener-bener bisa digocek semua loh. Yap. Rata-rata dari Iron Hook yang dihasilkan oleh Dreams. Dan sekarang di bagian tengah. Kita lihat beberapa player tadi efek terifinya masuk di bawah. Dreams yang menarik lagi karena satu player gagal. Yap. Ini pemain Odix udah mode waspada ya. Iyap. Mode waspada atas Iron Hooknya dari Dreams. Jangan sampai kena Iron Hook dan tiba-tiba ya aranginya langsung berpihak. Iya. Untuk EVOS sendiri. Karena itu bener-bener. Wah. Oh. Dan berhasil menarik ke arah satu player dan Sansla. Yang menjadi korban banget tuh sekarang. Kita lihat Black Dagon Fong akan landing ke arah mana. Karena terlalu beresiko sepertinya untuk pemain EVOS. Yap. Itu hanya melakukan zoning aja ya. Tapi kayaknya Onyx gak gentar sih. Waduh. Oke. Onyx karena beberapa player loh tadi nak navelnya mulai maju banget tuh sekarang. Iron Hooknya dikeluarkan tapi masih langsung dibalaskan aja dengan heavy spin. Udah langsung dikeluarkan. Anavelnya terjepit. Tapi Keyboynya. Berhasilkan untuk bisa mendapatkan harus satu point kill. Tapi Keyboynya berhasil dihancurkan. Dan Luffy pun masih berhasil pergi lagi. Untuk menghindari pertempuran. Yap. Satu buah Iron Hook yang bisa dihindari dengan heavy spin. Tapi Keyboy mendapatkan kembali pertukarannya nyawa atas Fluffy yang harus dihilangkan. 6.000 golet yang dipegang oleh Onyx. Ini udah mulai harusnya bisa dikejar tipe-tipe si EVOS. Mereka mau udah super safety untuk bisa bertahan. Karena. Kalau berbicara tentang high ground. Mereka juga punya Klaukun dan juga Brans. Ini tinggal nunggu Dreams sebenernya. Kalau memang kena Iron Hooknya. Itu dia. Dan Brans masih berhasil kabur dengan satu entropi yang dia punya. Oke reset lagi. Lo bisa keluar sebenernya dari area base dengan EVOS. Tapi kita sudah bisa melihat ada sedikit bayangannya. Bagaimana. Oh. Ya itu dia. Kalau memang ada team fight yang bisa dipenangkan oleh EVOS. Yap. Berasal dari Iron Hook Dreams. Itu dia. Tadi satu tarikan ke arah Sans itu menjadi momen yang cukup mahal juga. Agar tidak membuat dari Onyx bisa stretch. Langsung menghancurkan lini defense dari EVOS Glory. Tapi ini dia hantung dari segi atomizationnya Om. Yap. Dimana Brans akhirnya sudah cukup juga. Dia punya Holy Crystal. Ada Star Limbside bersama dengan satu Feather of Heaven. Ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa nge-melt down siapapunnya. Kalau memang mau ada tambahannya. Ya jelas Defend Glyph. Kalau bisa cepat di-buy oleh Brans. Hmm. Karena juga kairinya disini defense magicnya kurang banget loh. Yap. Cuman Oracle ya. Oracle, Radian. Tapi memang susah banget nih buat nahan damage-nya si Nathan. Yap. Tapi ini duo mid-nya yang bahaya sebenarnya. Karena dua-duanya pegang damage. Oke. Bloodwing, Sonic, Crystal. Terus juga lihat bagaimana Sans punya Winter loh dia untuk menjaga-jaga. Ya. Dan jangan lupa kan nanti di saat Brans sudah punya Wind of Nature ya. Untuk bisa mengembalikan keadaan atas tabrakan dari cewek mungkin nanti. Dan ceweknya juga emang gak bikin WON. Dia lebih prefer ke Rosgold Meteor. Iya. Karena untuk nahan damage-nya si Nathan ya gak bisa ya buat physical. Ini Anavel pede banget loh. Walaupun bedanya dua level tapi. Aduh konsil juga dan tertarik. Bang. Sekarang keyboynya. Bener-bener berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Anavel. Akankah mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi habis tersesat dari Lord. Siapakah yang akan menjadi pemilik. Oh. Malah Vex sana kali ini menjadi. Pemilik cari Lord tersebut dan hilanglah sudah loot view tuh kali ini. Tapi Sansa masih bisa maju ke bagian depan. Akankah Sansa berhasil mendapatkan karena beberapa player. Tapi Sansa mengaktifkan karena satu Winter terancang. Dan Sansa pun masih berhasil bertahan. Wuh. Ini adalah satu buah damage dari Klawkun. Ayo ayah pulang. Anak Lord yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord. Menjadi milik dari Evos Glory. Membuat momentum kali ini udah mulai coba untuk dipegang kembali. Pemain-pemain dari Evos. Walaupun kita tahu bagaimana power clear dari attack speednya CW. Cukup cepat. Oke Anavel. Maju ke depan mencari informasi. Tapi mereka mendadak mulai menguasai lagi ya. Bagaimana area pertahanan yang tadi udah dibangun oleh Onyx dengan sedemikian bagus ya. Tapi api spin berhasil mencapit karena Anavel. Dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu otak tari yang ada di area mid. Dan berhasil. Oke. Ini bakal menjadi game yang cukup panjang karena. Sekarang Onyx. Mereka udah harus lebih waspada lagi atas tarikan-tarikan dari Dreams. Yap-yap. Terlihat. Ini sangat mengerikan sekali. Dan kalau memang kena dari Iron Hooknya. Bakal ada yang terpunish. Dan Divine Glyph. Akhirnya Brans punya item tersebut. Damagenya sudah sangat cukup sekali. Ini untuk bisa pick siapapun juga. Yang digigit nanti. Oke. Dan mungkin abis ini bakal bergerak searah Wind of Nature harusnya ya. Iya. Oke. Tapi untuk sejauh ini pun kita bisa melihat. Onyx tetap bisa memegang atas gold lead yang mereka pegang dari awal ya. Mereka masih mengontrol hal tersebut juga. Walaupun tipis-tipis nih Evos Glory. Pick off powernya udah mulai kerasa. Betul. Setuju. Dan Sans akhirnya punya lag yang terancun juga. Semuanya bakal bergantung dari bagaimana positioning. Terutama buat Dreams dan juga Brans ya. Karena dua pemain ini akan menjadi salah satu kunci juga. Mereka harus bisa menghindari posisi yang gak be atau belum di reveal oleh Keyboy. Karena Keyboy juga ya. Kalau mau ada serangan balik jelas. Keyboy akan bisa menjadi salah satu bait di follow up dengan Kayari. Ini. Dan sekarang Brans sudah mulai di delegasikan untuk memegang karo range buff ya. Sebagai sumber damage juga. Tapi perlahan-lahan ini Onyx udah mulai turunin temponya. Mereka akan lebih hati-hati lagi. Karena dengan adanya ini power checking bash. Nah bush-bush tidak akan ada yang aman. Ketahuan juga dengan adanya blind iron hook itu. Betul. Dan itu yang memang serem banget ya. Kita kalau memang lagi pakai hero set up. Tiba-tiba kaget aja ada tangan yang mendekat gitu kan. Nah tangannya ada dua lagi. Iya. Ada Klaukun juga kan. Ada Klaukun. Pakai tangan itu. Pakai dende graspnya juga jangan lupakan. Tapi 22 detik menuju ke arah Lord yang akan segera muncul. Ini bakal ada kontes besar-besaran. Yang harusnya bisa dilakukan juga. Tapi unavel. Ini perlu memperhatikan juga posisinya. Tapi lihat Brands. Dreams. Jalan berbarengan. Karena memang butuh ya source payments di belakang dari Dreams. Sehingga Blood Hunt kalau pun dipakai nanti. Ini bisa dipastikan ada yang tumbang. Kalau enggak itu akan sia-sia dan cooldownnya cukup lama. Oke. Tapi Lord sudah di open oleh pemain-pemain dari Onyx. Anavel mulai mendekat. Terlihat untuk kali ini. Monster canggal terlebih dahulu yang menjadi objektifnya. Oke. Masih dipegang pelan-pelan dulu. Enggak bakal langsung di commit. Mencoba untuk menarik perhatian pemain-pemain dari Force Glory. Untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ilang semuanya pemain loh. Iya. Yang ada masing-masing jungler. Enemy missing. Itu enemy missing-nya. Banyak banget enemy. Satu keluarga hilang itu semuanya tuh. Iya. Karena dua-duanya punya trapping power sih. Kadita dan juga Franco. Oke. Akankah ada satu pergerakan masif yang sudah langsung dilakukan oleh beberapa pemain ini. Tapi entropy dikeluarkan pula. Untuk Lupinya kehilangan cukup banyak SP. Tapi Kyrie. Heavy Smooth sudah langsung dikeluarkan. Lupinya ada di bagian belakang. Dan juga mencoba untuk bisa membegalkan beberapa player. Petrify tadi. Sepertinya udah langsung dikeluarkan. Tapi Unavelle. Kehilangan SP cukup banyak. Dan harus di reset kembali. Oke. Tapi memang Unavelle-nya gak tumbang ya. Karena followernya gak ada. Walaupun dia udah kejepit pakai Heavy Speed. Iya karena di belakangnya ada. Oke. Hampir saja Key Boy. Dan satu Rockwave terpaksa dikeluarkan. Wow. Informasi mahal. Iya. Dan sekarang justru Lordnya di check over sama Ifos Glory. Iya. Dan Branch langsung saja mencoba untuk bisa membantu menghantarkan damage-nya. Tapi ada efek knock-up tadi udah langsung dihasilkan. Kita lihat akan seperti apa lagi. Hasil yang diterperlihatkan. Karena Unavelle-nya pun langsung menghilang. Tapi Lordnya belum jadi milik siapapun. Kyrie-nya mulai berdekat. Sedikit lagi biasanya tapi Kyrie langsung menghilang dengan salah-salah zaman. Bahkan sekarang terlihat. Cewek yang udah menghasilkan damage begitu mematikan. Itu Unavelle gak bergerak. Chain CC terjadi. Dan posisinya disitu lagi. Dia berada di dalam satu Lord Pit. Dan dari belakang loh di CC-nya. Ya tapi Branch juga punya damage yang sudah sangat cukup ya tadi. Iya. Dimana dia berhasil untuk menumbangkan Kyrie untuk pertama kalinya juga. Kyrie dapet bat dan full item. Untuk kedua marksman. Tinggal bagaimana cara masuk bagi Onyx juga. Apakah Cewek free nanti. Untuk blazing duet dia. Yap dan sudah dialihkan sepertinya. Menuju ke arah WON juga tadi ya. Despatui mungkin akan dijual juga. Tapi Branchnya mulai mundur ada satu lagi. Kuripa yang udah langsung dikeluarkan. Dan Branchnya pulang sempat hilang Jambalian. Ada pergerakan yang miss tadi dilakukan oleh beberapa pemain dari Boss Glory. Bakal tuh sekarang Ceweknya langsung berupa untuk bisa menambahkan kemenangan. Hanya saja Anavel damage yang dihasilkan begitu menyakitkan. Tapi Lutfi nya masih berhasil kabur lagi dari atas sebut. Dan Lotja pun langsung menghilang. Lutfi. Masih ingin lebih Lutfi nya menjadi orang terdepan. Ada satu wave minion udah mulai hadir. Dengan Kipo yang menghilang. Oh. Mereka berhasil membahaskan keadaan. Dan langsung menghilang. Beberapa saat lagi. Oh. Brands akan muncul. Akankah mereka berhasil untuk bisa mempertahankan area defensive Jakarta. Sekarang Kairi sedikit lagi bisa disisa. Dan Kairi pun langsung kehilangan dari Montal. Tapi terlihat untuk cewek pun langsung lancam. Kairi pun masih berusaha untuk bisa pergi. Tapi wave minion bisa ditahan oleh Branch. Wow. Demangkan shutdown. Dari Kairi untuk Fluffy. Pengusiran mundur dan Evo's Glory. Masih bisa bertahan di menit ke-19. Yup. Yup. Masih bertahan berkat kehadiran Branch juga tadi. Yang memang spawn on time. Dan Dreams. Tumbang tapi ada blade armor di tangan dia sebentar lagi. Wah. Ini the real fight sampai titik darah penghabisan ya. Betul. Mau gimana pun defense, defense, defense. Dan akhirnya masih bisa bertahan loh. Betul. Ingat ada hero comeback. Di Evo's Glory. Ada Nathan. Yang bisa dipakai juga. Itu dia. Makanya tadi targeting di saat dari Keyboy. Ke arah Nathan dari Branch. Yup. Itu memang udah ngeri banget kan. Tapi memang terlalu dalam sih itu juga. Masih di area teritorinya untuk Evo's Glory itu sendiri. Dan perlahan sekarang. Dari Evo's Glory mereka bakal coba untuk bisa bertahan sekuat tenaga dulu. Untuk bisa menahan gempuran-gempuran dari Onyx. Apalagi Lord Evolve bentar lagi bakal muncul. Yup. Dan. Ada Rose Gold tadi buat Branch juga. Banyak item yang sudah dijual dan dibeli. Jelasnya sepatu ini bisa menjadi korban untuk dijual ya. Tapi. Untuk Lordnya. Evolve Lord. Siapa yang jauh lebih bagus nanti untuk melakukan set up. Ingat masih ada Dreams. Dengan satu tarikan Iron Hooknya jelas akan sangat-sangat membahayakan. Conditioning dari Onyx. Dan ini kalau memang kena untuk tarikan Iron Hooknya. Akan bisa mengubah arah teamfight. Tapi Split Push. Dari Onyx mereka masih punya jawaban yang berbeda. Ceweknya bisa dikirimkan lewat bottom lane. Split Push. Dan kalau memang ada yang ke distract untuk ke clear. Di bagian bawah Lordnya bisa di start oleh Onyx. Yap. Dan Anavel hanya melihat dari kejauhan ya. Memandang saja. Memandang aja. Pemantau ya. Pemantau. Panda main yuk. Oh eh konsil, konsil. Ada konsil. Anavel masih berusaha untuk bisa kabur. Tapi Dreams-nya pun hadir pula. Dengan satu konsil yang udah langsung dikeluarkan. Dan Kyrie-nya tertinggal. Lakan ke Heavy Spin. Langsung dikeluarkan. Pulau itu bisa menyelamatkan diri. Tidak. Kyrie-nya pun masih selamat. Siap. Eh. Western tarik untuk kali ini. Akhirkan dirinya bisa langsung selamat dan juga kabur. Karena Heavy Spin udah langsung dikeluarkan. Tapi Anavelnya kembali terjepit di air tersebut. Anavelnya dikeluarkan abis-abisan. Dan juga ada satu Rockwing udah langsung dikeluarkan begitu saja. Eternals Gun langsung dikeluarkan. Yang dimiliki oleh Klawgood. Oh. Langsung di copy. Tapi satu lagi Iron Duka yang berhasil menarik Lutfi. Akhirkan Lutfi bisa kabur. Tapi Mortal udah mulai becah. Tapi Lutfi-nya pun langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan pergerakan dimiliki oleh Fluffy. Benar-benar menyakitkan damage dari cewek. Oke. XP tukar XP. Tapi dengan adanya lane bawah yang terdorong terus-terusan. Ini membuat dari Evos Glory. Mereka bingung. Mereka mau coba untuk defense atau tidak? Ya bahkan untuk sekarang Anavelnya. What? Oke. Mereka harus pulang. Waktunya untuk mundur. Sudah tidak ada lagi garda depan. Yang pasti tidak akan aman nanti kalau Evos Glory mereka mau teamfight di area Lord. Wow. Itu dia. Mau gak mau harus Anavelnya soalnya yang keluar. Kan roamer mereka tipikal yang dia harus jaga posisi di belakang kan. Buat ngasih kejutan. Ya sudah. Akhirnya harus dibuka kan. Itu dia. Kompot dibuka. Wow isinya kandita di dalam. Loh. Loh. Kaget ya. Masih ada petrify juga. Oke Fluffy masih ada 15 detik lagi sebelum Fluffy nya spawn tapi Lord nya. Sudah tepat berada di depan area pertahanan dimiliki oleh Evos Glory. Bahkan Saz di tempat yang lain yang ternasekan alasan dikeluarkan Night Trophy. Untuk kali ini mereka benar-benar memanfaatkan momen tersebut. Bahkan rohkangnya udah mulai masuk pulang karena tadi di tubuh Brans. Bandar-bandar untuk sekarang kemenangan hadir untuk Onika. Karena sedikit lagi tersisa dari best target nya. Dan bandar saja kemenangan untuk Onika. Satu kemenangan untuk Onika yang bangkit dari kekalahan telak yang baru saja dia alami. Walaupun memang cukup sengit. Tapi ingat di atas langit masih ada Onika. Yap.